Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan berbagi resep cara membuat mupin ya yang pertama yaitu mentega mentega kita panaskan ya biar cair setelah itu kita ambil susu dipanaskan ya susunya dengan suhu 40-50 kita panaskan dulu panaskan kalau sudah kita panaskan ya dengan suhu tadi kita lalu ambil permipan gunanya permipan ini untuk mengetahui apakah permipannya itu masih bisa aktif ya jadi kalau bisa aktif itu dia nanti akan mengembang Hai itu harus tahu makanya susu tadi harus kita panaskan dulu panaskan kita campur permipannya kita aduk-aduk 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 sebentar setelah itu kita ambil telur Oh ya 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 butir telur kita pecahkan tiga butir telur Hai dan kita ambil alat buat mengocok telurnya kita kocok telurnya lalu kita masukkan permipan yang sudah dicampur dengan susu tadi kita campurkan ke dalam telur telurnya kita kocok lagi kocok yang harus itu ya lalu kita masukkan mentega cairnya masukkan ke adunan setelah itu kita campurkan garam Hai terus paneli ke dalam tepung ya jadiin satu Hai lalu kita masukkan ke adunan tadi masukkan kita aduk-aduk lagi sampai Hai tercampur rata Hai adonannya Ayo kita aduk-aduk-aduk-aduk Hai biar tercampur rata dengan adonan telur tadi hai 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 kalau sudah Hai setiranya rata kita Hai bersihkan hai 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 mengocok tadi ya Hai bersihkan hai 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 kalau udah sudah tercampur kita tidak pakai alat itu lalu kita Pak menggunakan tangan Ulenin ya Ulenin adonan tadi Sampai Kalis Jangan Terlalu Pakai tenaga Nyantai saja Kalau ini Adonannya kita ulenin Sepertinya Sudah halus Harus kalis ya Pelan-pelan kita Pelanin Seperti begitu Bentuknya Sampai kalis Tuh lihat Begitu Kita Buat adonannya secantik mungkin Setelah itu Kita Tutup Adonan tadi Tutup rapat Menggunakan plastik Biar jangan ada Udara masuk Harus Betul-betul rapat Tutup Biar jangan ada udara Masuk Tutup Tutup Nanti kita Diamkan Adonan tadi Yang sudah Ditutup rapat Harus rapat Menganget ya Tutupnya Jangan Sampai ada Dari masuk Kita diamkan Selama Selama Dua jam Setelah itu Kita Bentuk Adonan tadi Kita Ukur Biar rata Biar bentuknya Rata Biar Hasilnya Cantik Dengan ukuran 100 gram Kita Buat Ditimbang 100 gram Biar hasilnya Rata 100 gram Kita Bulat Isi Dalamnya Yaitu Menggunakan Gula Tapi Boleh Diganti Menurut Selera Masing-masing Kita Buletin Biar cantik Kita Buat lagi Sampai Adonan Selesai Sampai Selesai Sama 100 gram Kita Timbang Sampai Adonan Selesai Dibentuk Dan Setelah Sudah Selesai Semua Kita Panggang Gunakan Cetaan Kita Masukkan Empat 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 Biji Nah Itu Kita Tutup Tunggu Sepuluh Menit Jadi Adonan Adonan Tunggu